Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Kedanekarang. Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyerahkan diri ke lapas Walton County, Atlanta, Georgia untuk menerima dakwaan melakukan konspirasi dan pemerasan terkait upayanya mengubah kekalahannya dalam pemilihan ulang tahun 2020 di negara bagian di selatan Amerika Serikat tersebut. Trump bahkan sempat ditahan sebelum akhirnya dibebaskan dengan uang jaminan. Trump sempat ditahan sebentar untuk keempat kalinya dalam lima bulan terakhir menunggu pemrosesan di lapas yang dikenal tidak bersahabat itu selama kurang lebih 20 menit. Setelah diambil sidik jarinya dan difoto, ia dibebaskan dengan uang jaminan sebesar 200 ribu dolar AS sambil menunggu persidangan yang telah dinegosiasikan oleh para pengacaranya pada awal pekan ini dengan jaksa penundut Fulton County, Fanny Willis. Berbicara pada wartawan di bandara di Atlanta sebelum naik ke pesawat pribadinya untuk kembali ke New Jersey, Trump tetap mengklaim tidak melakukan kesalahan apapun. Trump menegaskan bahwa menggugat pemilu yang menurutnya tidak jujur merupakan haknya. Dalam sejarah AS, tidak pernah ada Presiden Amerika Serikat yang didakwa melakukan tindak pidana. Trump kini menghadapi 91 tuntutan atas sejumlah tindakan yang dilakukannya sebelum, selama, dan setelah masa kepresidenannya yang berakhir pada awal 2021. Trump menghadapi 13 tuntutan di Georgia, di mana Willis menyuruhkan untuk mulai persidangannya pada tanggal 23 Oktober. Sidang itu juga akan melibarkan 18 terdakwa lain yang sebagian diantaranya juga telah menyerahkan diri. Willis memberikan tengah hingga tanggal 25 Agustus siang bagi 19 terdakwa yang disebut dalam rakuannya untuk menyerahkan diri ke lapas Fulton County. Berita terkini bersama Minyak Kapun Ganopati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia. Terima kasih telah menonton!